Intro Polisikan pesulap merah Gusam Sudin disuruh Polda Jati melakukan pembuktian Gak mau dengan berbagai alasan Pesulap merah tidak takut dengan laporan Gusam Sudin di Polda Jawa Timur Baginya apa yang dilakukan adalah untuk memberikan edukasi agar masyarakat tidak dibohongi Saya gak merasa bersalah karena edukasi itu tidak dilarang di Indonesia Kata pesulap merah ditemui di Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022 lalu Meski tak gentar, lelaki bernama lengkap Marcel Radival ini tetap kooperatif Terbukti ia baru saja menjalani pemeriksaan Panggilannya klarifikasi, malah Polda Jawa Timur lebih support kita Ujar pesulap merah Pesulap merah mengatakan pihak Polda Jawa Timur justru lebih ingin Gusam Sudin membuktikan ucapannya itu Polda Jati bilang, daripada buat laporan drama mending buat arena pembuktian Ujar dia Namun saat diminta melakukan pembuktian, Gusam Sudin berkelit dengan memberikan alasan Mas Udin gak mau dengan berbagai macam alasan Itu menurut pengakuan dari Polda Jati Ucap Marcel Hingga saat ini laporan Gusam Sudin kepada pesulap merah masih berlanjut Namun kemungkinan tidak masuk dalam delik Karena kepentingan umum tidak masuk dalam pencemaran nama baik Katanya Sebagai pengingat Marcel Radival awalnya membongkar trik kepalsuan Gusam Sudin Saat mengobati pasien Menurut dia trik semacam itu harusnya dipakai untuk hiburan saja Bukan mengobati orang sakit Gusam Sudin yang memiliki padepokan nurusat sejati ini Tidak terima triknya dibongkar Dan melaporkan pesulap merah ke Polda Jawa Timur